Pada dasarnya, laba itu dapat dibagi menjadi dua Yaitu dibagi sebagai dividen dan laba ditahan untuk diinvestasikan kembali Yang menjadi masalah, kapan laba akan dibagikan dan kapan laba akan ditahan Dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan Nah, masalah ini dapat dikembangkan apabila ada alternatif pendanaan dan luar Yang memungkinkan membagi laba sebagai dividen Dan pada saat yang sama, dapat menerbitkan saham baru Nah, alternatif yang lain yaitu membagikan dana ke pemegang saham Dengan cara membeli kembali sebagai sebagian saham Atau repurchase of stock Itu biasanya disebut dalam istilah-istilah manajemen keuangan Nah, namun cara yang terakhir ini sampai sekarang masih menimbulkan polemik Terutama di negara kita ya, di Indonesia Nah, karena biasanya banyak-banyak organisasi atau perusahaan itu Takut akan merugikan pemegang saham Yang sahamnya tidak dibeli Atau nilai buku penambar sahamnya itu berkurang Nah, dari penjelasan yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi Kira-kira dapat dibayangkan bahwa dividen bagi perusahaan Dan pemilik dana merupakan masalah yang sensitif Sehingga perlu diambil kebijakan dividen yang optimal Nah, kebijakan ini mengacu pada kebijakan yang menciptakan Keseimbangan di antara dividen saat ini Dan pertumbuhan di masa mendatang Sehingga dapat memaksimumkan harga saham Untuk itu, perlu dipahami mengenai teori kebijakan dividen Dana yang bisa dibagikan sebagai dividen Dan bagaimana cara menentukan kebijakan dividen Dan pembayaran dividen dalam bentuk saham, pemecahan saham Jadi, dalam kebijakan dividen ini sendiri Itu ada teorinya Ada namanya teori ketidak relevanan dividen Itu, kalau tidak salah kemarin juga saya waktu di kuliah Di sini juga ada dibahas itu teorinya Sehingga saya itu ada namanya Miller dan Mondiglani Tahun 1961 Jadi, dalam teori ketidak relevanan dividen itu Miller dan Mondiglani tahun 1961 Itu berpendapat Bahwa nilai suatu perusahaan Tergantung semata-mata hanya pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktifannya Bukan pada bagaimana mendapatkan itu Dibagi di antara dividen dan laba ditahan Nah, pendapat ini dilontarkan asumsi ya Bahwa tidak ada pajak pendapatan Tidak terdapat biaya emisi Kebijakan dividen berbeda dengan kebijakan penganggaran modal Serta informasi yang seimbang antara investor dan manager Terhadap prospek perusahaan Dan asumsi tersebut kurang realistis di dalam pelaksanaannya di dunia nyata Nah, teori yang kedua Itu ada yang namanya Teori built in the hand Itu yang mencetuskan itu Kalau tidak salah Gordon dan Littner Tahun 1963 Nah Gordon dan Littner Itu cerita itu gini Bahwa tingkat pengembalian yang diisyaratkan oleh investor Akan naik apabila pembagian dividen dikurangi Karena investor lebih yakin akan menerima dari pembagian dividen Dibandingkan dari kenaikan nilai modal yang dihasilkan dari laba ditahan Jadi Dari dua teori tadi itu Terkesan saling bertolak belakang Teori pertama menyatakan bahwa dividen itu tidak relevan Dan teori kedua menyatakan bahwa dividen itu Lebih kecil risikonya dibandingkan laba ditahan Dan kedua teori ini Juga tak lepas dari perilaku pemegang saham investor Dimana apabila perusahaan menaikkan dividen Maka Menjadi petanda bahwa investor Bahwa manajemen optimis akan masa depan perusahaan Dan sebaliknya pesimis apabila menurunkan dividen Itu ya Jadi itu tadi teorinya Nah Teman-teman sekalian Ketika berbicara tentang manajemen keuangan Di sini akan banyak istilah-istilah asing Yang nantinya saudara-saudara akan Apa namanya Pelajari pada mata kuliah manajemen keuangan Jadi ini bagian dari kulit-kulitnya saja Nanti kalau kembali ke Indonesia Nanti pasti akan ketemu dengan beberapa istilah-istilah Yang tadi yang sudah kita jelaskan Tapi paling tidak teman-teman Pada malam hari ini sudah mengulang kembali Apa itu dividen Apa itu defisit Apa itu surplus Nah apa itu inflansi Terus nanti kalau misalnya ada yang tanya lagi Mbak-mbak Kira-kira negara kita ini Sedang defisit Atau untung ya Atau rugi ya Nah seperti itu Hmm ini ada yang nanya nih Mbak Ulin Maaf Bapak Equity capital apakah sama dengan equity finansial Nah ini paling mudah Ada nggak yang mau jawab Sebelum kita sudahi Terakhir nih Ayo Yang mau kepingin nambah skor Silahkan Halo Ada yang mau nambahkan Halo Nanti nilainya saya ambil nih Ini ada beberapa teman yang belum ngomong nih Silahkan ngomong Terakhir Oh oke Nggak apa-apa Silahkan yang bisa ngomong saja Gantian Saya ini apa Yuk silahkan Halo Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Silahkan Pak Betty Dia jawab Equity capital dalam akutansi Equity capital Yaitu model adalah Cara pembiayaan Mana perusahaan Equity tax dijual kepada investor Terus Terus Ya itu Pak Equity capital Itu kan dia nanya tuh Apa itu equity capital Apa itu equity financial Bisa 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 Yo Yo Kalau equity financing Iya sama finansial financing Ya biasanya itu seringkali dipakai untuk memecahkan kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan Coba diulangin, apa itu equity capital, apa itu equity financing Equity financing yang biasanya itu sering dipakai untuk memecahkan kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan Misalnya kesulitan mengangsur dan membayar bunga atas pinjaman yang diperoleh dari suatu bank Apa dilakukan ya seperti persetujuan yang mengubah batas bank dari kreditor menjadi pemilik Okey Ada lagi Ada lagi Bagaimana Mbak Ulin Bagaimana Mbak Ulin Mbak Ulin